Intro Hai pemirsa panorama, apa kabar? Saya yakin Anda sehat dan baik-baik saja. Dan semoga selalu dalam keadaan bahagia ya. Karena kali ini kita masih akan jelajah keistimewaan dan keunikan Sumatera Utara. Pastinya perjalanan kita tetap seru dan asik. Halo pemirsa, apa kabar? Wah senang sekali saya Mika Siregar masih bisa kembali menemani Anda menjelajahi Sumatera Utara dan seluruh keindahannya. Saat ini kita sudah berada di sebuah lokasi yang istimewa. Kita akan melihat beberapa hal yang istimewa pula. Dan dimanakah kita berada? Tadah! Tadah! Ya pemirsa kita sedang berada di musim perkebunan Indonesia. Sama seperti banyak peninggalan-peninggalan lainnya ya. Negara kita yang kaya dengan sumber daya dari sektor perkebunan juga punya benda-benda peninggalan yang berharga. Kita akan lihat beberapa diantaranya dan juga kita akan lihat beberapa kendaraan yang pernah berharga dan dioperasikan di perkebunan. Yuk kita lihat satu persatu. Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin terletak di Jalan Brikjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun. Musperin ini mengambil lokasi di Komplek Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Masyarakat Medan sendiri lebih mengenal wilayah ini sebagai Afros atau Perhimpunan Pengusaha Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatera. Di luar gedung museum sendiri, Musperin sudah memajang beberapa koleksinya. Salah satunya adalah bagian gerbong kereta api ini. Gerbong ini dahulunya berguna sebagai alat transportasi pengangkut hasil perkebunan. Kini tentu saja hanya berfungsi sebagai monumen saja. Di sebelahnya ada pula pesawat terbang. Pesawat kecil ini dahulu berfungsi sebagai pesawat penyiram pestisida di perkebunan tembakau. Wah canggih sekali ya pemirsa. Masih ada yang lain lagi. Ini dia. Ya pemirsa ini adalah montik atau ini ya kepala kereta ya. Dulu montik ini digunakan untuk mengangkut kelapa sawit dari perkebunan. Sudah tua sekali. Keren. Saya sudah cocok belum jadi masinis. Kita lihat ke dalam museumnya pemirsa pastinya masih ada lagi banyak koleksi yang lain. Yuk. Dari luar museum sekarang kita masuk ke bagian dalam. Museum perkebunan Indonesia sendiri mengambil tempat di rumah bekas administrator pusat penelitian Afros. Dan pengaturan di dalam museum ini disesuaikan dengan bentuk rumah tanpa mengubah bentuk ruangnya. Sebab rumah ini kan bagian dari warisan sejarah pemirsa. Wow pemirsa. Jadi museum perkebunan itu ya pastinya memanjang produk-produk hasil perkebunan. Kayak ini nih. Ada lada, ada pala, kayu menis, cengkeh, pandeli dan sepertinya masih ada banyak lagi yang lain. Jadi bukan cuma benda-bendanya seperti yang kita lihat tadi di luar, tapi juga hasilnya. Dan dilengkapi pula dengan semua keterangan yang memang dibutuhkan. Jadi kita gak bakalan gak apa gitu ya, gak bakalan gak mengerti. Karena keterangannya lengkap. Dari ruangan pertama yang menjelaskan gambaran umum kondisi perkebunan di Indonesia, kita menuju ruang berikutnya. Nah di ruang ini mulai dipamerkan beberapa komoditi perkebunan. Salah satu yang membuat saya kagum adalah ternyata ada body lotion yang juga merupakan salah satu produk turunan kelapa sawit loh pemirsa. Nah pemirsa kalau di ruangan yang ini nih kita bisa menemukan kelapa-kelapa sawit dan juga produk turunannya. Terus ada kopi, ada coklat juga dan ada teh. Bahkan ada sampai ke tebu juga. Jadi jangan pikir nih coklat yang biasa kita konsumsi itu sudah berbentuk seperti itu. Tapi dibuat ya memang dari proses itu. Ada tanamannya, biji coklat. Dari ruang kedua kita lanjut lagi. Nah kalau yang satu ini sebenarnya masih bisa kita jumpai di perkebunan-perkebunan tembakau yang masih beroperasi hingga saat ini. Jadi biasanya tembakau-tembakau itu para pekerjanya di perkebunan tembakau itu daun perempuan yang bertugas untuk menyiortir dan ini menyusun daun-daun tembakau. Wah pemirsa, saya cukup bingung sebenarnya. Karena perkebunan memiliki sejarah panjang yang kemudian dicoba untuk direkam dalam museum ini. Pertama siapa ya? Perang Budi. Bapak Perang Budi, saya panggil Pak Budi boleh? Boleh. Bapak, saya cukup penasaran setelah lihat tadi di luar katanya ada lukisan-lukisan 3D. Ini ya? Iya. Ini adalah ruangan tip-tip. Oke. Ini adalah ruangan tip-tip. Ini nanti ada pengunjung yang ingin berfoto lebih lah gitu. Ini ada beberapa dampak tipik gitu. Saya boleh? Bapak? Hehe, selfie lagi pemirsa. Biar tetap eksis dan kekinian tentunya. Dari ruang 3D, Pak Budi kemudian mengajak saya ke lantai 2 museum. Di lantai 2 ini semakin banyak benda-benda operasional yang dipamerkan. Kalau untuk proses pengumpulan, artepak-artepak dan semua pajangan itu berapa lama? Relatif, Pak. Kadang ada yang memang sudah kita persiapkan, kita minta dulu, atau memang sudah kita tinjau, kita minta, jika disetujuin, dikirimkan ke kita. Nah, ada juga yang masih belum, masih tertunda. Bapak yang lain, ada lagi, Kak? Baik, silakan. Selanjutnya, kami menuju ruangan berikutnya. Di ruangan ini, mayoritas yang dipamerkan adalah barang-barang dari perkebunan tembakau. Ada lincak, bal paket tembakau yang siap kirim, alat pengukur daun tembakau, dan beberapa peralatan lainnya. Saya rasa, Museum Perkebunan Indonesia cukup representatif ya, untuk belajar gambaran umum sejarah perkebunan Indonesia. Nah, ini foto-foto bagi Indonesia. Ini sejarahnya juga terpaparkan, bisa dilihat, dan ada foto-foto banyak. Satu lagi, Pak. Saya cukup penasaran dengan foto yang sangat besar ini. Penelial ketika itu adalah kepala-staf penguasa bangunan. Nah, jadi, seliau adalah termasuk salah satu tokoh dalam proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing itu menjadi perusahaan milik negara, terutama perkebunan. Pak Bu, terima kasih banyak sudah menjelaskan begitu banyak dan memandu saya berkeliling museum hari ini. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semoga museumnya semakin mendapatkan kunjungan lebih banyak lagi ya. Baik, terima kasih. Senang sekali bahwa hari ini kita kembali mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga ya. Kita bukan cuma melihat benda-benda kuno ataupun benda-benda yang sudah tua, tapi kita juga mendapatkan penjelasan dan kita bisa mengerti sejarah perkebunan di Indonesia meskipun hanya sekelumit. Dan ternyata meski saya masih mau berlama-lama bersama Anda, namun waktu juga yang memisahkan kita. Karena itu, saya Wika Siregar dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih karena sudah bersama dengan kami dan sampai jumpa.